Timnas U20 Indonesia puncaki kelasemen Grup E kodifikasi Piala Asia U20 2023 meskipun miliki poin hingga selisih gol yang sama dengan Timnas U20 Vietnam. Dan pada Jumat 16 September 2022 kemarin, Timnas U20 Indonesia menang atas Hongkong dengan skor 5-1 di matchday kedua Grup F kodifikasi Piala Asia U20 2023. Gol Timnas Indonesia U20 dilesakkan oleh Rabani Tasnim, Alfrianto Niko, Zanadin Faris, dan Marcelino Ferdinand. Sementara itu gol tunggal Hongkong dicetak sang kapten yakni Chen Ngo Hin di menit 62. Di laga lain, Timnas Vietnam U20 menang 4-0 atas Timor Leste alhasil koleksi poin Timnas Indonesia U20 dan Vietnam sama yakni 6 angka. Tidak hanya poin, jumlah selisih gol memasukkan dan kemasukan Timnas Indonesia U20 dan Vietnam juga sama. Berhubung Timnas Indonesia U20 dan Vietnam belum bertemu, poin kedisiplinan yang dijadikan tolok ukur. Poin disiplin ini menjadi tolok ukur penentu ketika ada dua tim atau lebih memiliki perolehan yang sama. Menurut regulasi yang diterapkan oleh AFC, tim yang mendapatkan kartu kuning terkena poin disiplin sebanyak satu angka. Kemudian, kartu merah akibat dua kartu kuning mendapatkan tiga poin. Selanjutnya, kartu merah langsung menerima tiga poin. Kemudian, kartu kuning yang diikuti kartu merah langsung bakal diganjar empat poin. Karena itu, tim yang mendapatkan poin disiplin semakin tinggi bakal kalah dari segi head to head. Timnas U20 Indonesia menempati posisi yang lebih baik ketimbang Vietnam. Timnas Indonesia U20 baru mendapatkan satu kartu kuning, sedangkan Vietnam sudah mengoleksi tiga kartu peringatan. Alhasil, timnas Indonesia U20 untuk sementara memuncaki klasemen grup F. Timnas Indonesia U20 bisa tetap mempertahankan posisi ini asalkan menang saat bersuah Vietnam di match day pamungkas grup F kualifikasi piala Asia U20 2023 pada minggu 18 September 2022 malam. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di Youtube Tribun Pontian. Terima kasih telah menonton!